Bila selama ini Anda sudah berangan-angan untuk diet, tapi belum juga kesampaian, bulan Ramadan bisa jadi momen yang tepat. Namun, Anda butuh cara menurunkan berat badan yang tentunya ampuh. Anda mungkin sudah sering dengar, bulan Ramadan justru bisa membuat badan lebih gemuk. Hal ini ada benarnya, terutama kalau Anda tak bisa menjaga pola makan dan gaya hidup dengan baik sepanjang bulan puasa. Namun, kalau Anda bisa disiplin dalam menjalani pola diet yang tepat, berat badan Anda sangat bisa turun saat puasa. Lalu pola makan dan gaya hidup seperti apa yang harus dilakukan ketika ingin menurunkan berat badan saat puasa? Ikuti penjelasannya berikut ini. Nah, Pak Mirsa, sebenarnya bulan puasa ini kan adalah bulan di mana kita beribadah. Tapi banyak masyarakat yang menggunakan bulan puasa ini untuk berdiet juga, karena ini momennya pas banget sebenarnya ya. Apalagi ketika puasa kita membatasi makanan minum ya. Tapi yang perlu diingat ya, puasa niatnya adalah ibadah, sedangkan turun berat badan itu bonusnya. Dan sudah ada di tengah kita nih, Toto Dante. Selamat siang, dok. Selamat siang, Ega. Selamat siang, dok. Dok, ini kan buka bulan puasa dok ya, ini banyak yang memanfaatkan momentum ini untuk berdiet. Nah, atanya dok, diet saat puasa ini bisa membantu mempercepat turun berat badan. Ini mitos atau fakta, dok? Ini fakta. Jadi, dengan melakukan puasa tadi sebagai ibadah, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam program menurunkan berat badan. 50% sudah tercapai program tersebut. 50% lagi adalah bagaimana kita mensiasati puasa itu yang sehat dan mensiasati bagaimana makan yang baik. Sehingga hasil akhirnya, nanti kita akan dapat berat badan yang turun ketika selesai bulan Ramadan. Tapi ini dok, kadang-kadang ya, mungkin hampir sebuah dari kita, sebagian dari kita nih, pada saat buka puasa diadik, dijadikan ajang meras dendam. Sehingga lapor mata, apapun kayak pengen masuk. Ini apakah nantinya juga bisa bikin turun berat badan atau meras baliknya dok? Yang salah model seperti itu adalah strateginya berpuasa. Salah satu tips yang utama untuk menurunkan berat badan, bukan yang tidak makan sama sekali, tetapi menjaga makan itu tetap optimal. Salah satunya adalah jangan lewatkan makan sahur. Kalau kita makan sahur, maka energi yang kita dapatkan untuk sebagai bekal puasa dan tidak makan minum 14 sampai 16 jam tadi, tercukupi. Akhirnya pada saat kita berbuka puasa, kita tidak makan terlalu banyak. Orang yang biasanya makan terlalu banyak adalah mereka yang tidak makan pada saat sahur, kemudian ketika buka puasa, dia makan banyak karena kelaperan. Kalau makan yang manis-manis itu pas buka puasa masih nggak apa-apa nih dok berarti? Jadi tadi seperti sudah disampaikan dokter Samuel sebelumnya bahwa manis boleh, karena tubuh kita pada saat puasa itu mengalami kekurangan kalori. Minuman manis diperlukan pada saat awal berbuka puasa. Pada saat awal berbuka puasa, minuman manis itu akan menggantikan energi yang cukup untuk metabolisme dasar. Sesudah itu, yang paling baik adalah minum air putih yang cukup. Dengan minum air putih yang cukup, kemudian makanan yang mengandung simple garbohidrat, misalnya buah, kurma, kemudian jus, itu volume lambung akan terisi. Setelah volume lambung terisi, kita sholat maghrib. Di saat itu, kita sudah mempunyai volume lambung yang tidak perlu diisi karena rasa lapar yang berlebihan. Nah itu adalah salah satu tips strategi diet yang pertama. Ini dok, ada mitos atau fakta yang harus diluruskan nih dok. Katanya diet di saat bulan puasa ini dapat dilakukan dan tidak ada efek samping yang berbahaya. Mitos atau fakta dok? Ini adalah fakta kalau dietnya benar. Jadi yang disekatkan diet itu bukan berarti tidak makan sama sekali atau sedikit sekali makan. Tidak. Yang paling penting adalah kita tahu kebutuhan badan kita itu seperti apa. Dan komposisi kebutuhan itu harus diperhitungkan dengan jenis makanan yang kita makan. Misalnya, kita biasa, kita ingin menurunkan berat badan yang tadinya sudah berlebih. Maka kita harus kurangi makanan-makanan yang bisa membuat potensi berat badan itu berlebih. Yaitu makanan yang mengandung karbohidrat banyak dan lemak yang banyak. Itu biasanya, saya ambil contoh, ketika puasa makan gorengan atau ketika puasa langsung makan besar. Nah, itu salah. Salah sebaiknya makan makanan yang ringan dulu dan minum yang cukup supaya lambungnya terisi. Baru sesudah beberapa saat kemudian makan. Nah, makanan yang setiap modelnya seperti apa? Supaya tidak makannya banyak, dengan tadi dikatakan diet, ada makannya harus pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Dikunyah perlahan, dok ya? Dikunyah perlahan. Nah, dengan dikunyah perlahan, maka volume lambung akan terisi pelan-pelan dan tidak akan nafsu makannya yang tadinya meluap-luap ketika akan buka menjadi menurun. Berarti kalau misalnya, ini bangun sahur nih, misalnya jangan terlalu mepet ya, dok ya, sama jam imsak. Jadi itu membuat makannya jadi cepat-cepat juga ya, dok ya? Iya. Jadi, sahur pun juga sepenting ketika sahur, kita memakan makanan yang mengandung komplek karbohidrat. Komplek karbohidrat itu misalnya nasi, roti, mie, itu boleh dimakan pada saat, tapi jumlahnya juga harus dibatasi. Dengan begitu, komplek karbohidrat tadi akan dilepaskan pelan-pelan, akan punya energi yang cukup karena dilepaskan pelan-pelan sepanjang kita puasa. Jadi memang tergantung dari menu makanan, dok ya? Iya. Nah, tapi, nah bagaimana dok kalau misalnya ketika puasa kan lemes nih, kemudian menjadikan tidur sebagai ibadah. Nah, apakah ini juga bisa untuk, atau malah malah bikin, nggak bisa berdiet, dok, kalau kita kerjanya puasa tidur? Jadi, ada beberapa studi yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa dan kurang tidur, justru ada namanya hormon yang meningkat, namanya hormon ghrelin. Hormon ghrelinnya adalah hormon appetite. Hormon lapar ya? Hormon lapar. Jadi kalau dia kurang tidur, justru ghrelinnya itu naik, dan pada saat dia buka puasa, makannya jadi banyak. Oh. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak tidur. Kalau terlalu banyak tidur, tentu aktivitasnya menjadi berkurang, sehingga pembakaran energinya juga sedikit, dan menumpuk dalam bentuk lemah. Tidur yang disarankan pada saat berpuasa siang itu 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit cukup, dok ya? Cukup untuk dikolaborasi dengan diet. Dan bagaimana dengan olahraga, dok? Apakah ini juga nantinya bisa membantu untuk menurunkan berat badan saat puasa? Ya, tentu saja olahraga adalah salah satu bagian yang penting juga dalam upaya menurunkan berat badan. Tetapi, olahraga pada saat bulan puasa itu harus olahraga yang realistik. Goalnya adalah realistik. Mempertahankan apa yang sudah kita dapat pada olahraga sebelum-sebelumnya. Tidak untuk meningkatkan prestasi. Olahraganya dilakukan dengan intensitas yang ringan sampai menengah. Olahraganya dilakukan kira-kira satu jam sebelum berbuka puasa atau dua jam sesudah buka puasa. Jangan melakukan olahraga yang intensif menguatkan otot terlalu banyak karena intensitas yang tinggi akan menyebabkan kram di otot. Jadi, yang disarankan itu seperti jalan, jogging, atau apa dok sebelum berbuka puasa? Jadi, satu lagi tips olahraga adalah jangan melakukan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan. Untuk berolahraga. Misalnya, biasanya jogging, ya lakukan jogging. Jangan berenang. Biasanya berenang, ya kerjakan berenang. Dan seterusnya. Berapa yang cukup untuk itu, itu tergantung pada kapasitas maksimal seorang. Kapasitas tersebut diukur dari 220 dikurangi umur. Itu adalah kapasitas maksimalnya untuk nadi. Sesudah itu, 60-80% dari kapasitas maksimal itulah intensitas yang cukup untuk olahraga selama bulan puasa. Iya. Oke, masih ada mitos dan fakta juga nih dok. Katanya banyak minum air putih saat bulan puasa ini dapat menurunkan berat badan. Mitos atau fakta dok? Ini fakta, jadi minum air putih dan hidrasi yang cukup akan membuat metabolisme menjadi lebih optimal. Strategi diet tadi yang juga dilakukan adalah dengan minum sebanyak-banyaknya ketika berbuka puasa pada saat awal. Sebanyak-banyaknya berapa banyak nih dok? Kira-kira dua gelas cukup untuk awal buka puasa. Sehingga lambung kita sudah terisi oleh air. Jadi bisa kenyang dok ya? Lebih kenyang duluan. Sehingga kita nggak langsung makan berat. Yang salah itu adalah buka puasa, langsung makan berat, di mana kapasitas lambungnya masih kosong. Jadi mengganti dengan air putih, atau hidrasi dengan air putih tadi, salah satu strategi untuk diet pada bulan puasa ini. Jadi bisa membatasi kita supaya tidak makan lebih banyak dok ya? Iya. Iya. Nah dok, berikutnya nih, mitos atau fakta. Tapi kita akan bahas di semen berikutnya. Dan setelah ini kita akan lihat nih, siapa saja artis yang memanfaatkan puasa untuk berdiet merunkan berat badan. Sesaat lagi tetap di acara, Ayo Dosehat! Terima kasih sudah menonton! Wah, ternyata banyak sekali nih artis-artis yang melakukan diet intermittent. Dan ini biasanya puasanya 2 hari, lalu diseling lagi dengan 5 hari makan normal. Dan itu berefektif sekali ya untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan masa otot. Dan mungkin kalau di Muslim ya, ini bisa dengan puasa Senin dan Kamis ya. Nah, Dr. Dante, ini bagaimana nih dengan puasa intermittent ya? Jadi puasanya dalam 1 minggu, 2 hari puasa, 5 hari nggak puasa. Atau kalau kayak Muslim, Senin dan Kamis. Atau mungkin ada juga yang menjalankan puasa Nabi Daud selang-seling. Nah, ini bagaimana dok? Apakah efektif nih untuk membantu menurunkan berat badan? Ya, sebenarnya diet dan menurunkan berat badan itu adalah mindset. Mindsetnya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kombinasi antara aktivitas fisik, olahraga, dan kehidupan sehariannya. Kalau tadi dilakukan intermittent diet, misalnya puasa selang beberapa hari sekali, itu juga bisa efektif. Tapi yang penting pada saat tidak berpuasa, itu juga tidak makan berlebihan. Tapi biasanya orang yang sudah niat dan sudah melakukan kegiatan hal seperti itu, pasti orang yang konsisten dan disiplin. Nah, di bulan Ramadan ini adalah tempat di mana kita memulai sesuatu yang tanpa harus dipaksa, kita wajib melakukannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah salah satu momen untuk melakukan diet sehingga berat badan bisa turun. Walaupun intinya adalah ibadah, tapi bonusnya tadi adalah berat badan yang turun. Wah, luar biasa nih dok. Ini masih ada mitos atau fakta nih dok. Katanya diet pada saat bulan puasa ini dapat menurunkan konsentrasi mitos atau fakta dok? Ada studi di tempat kita, di FKUI yang mengatakan bahwa melakukan studi kognitif atau kecerdasan antara orang yang berpuasa Ramadan, dievaluasi sebelum puasa Ramadan, saat puasa Ramadan, dan sesudah puasa Ramadan. Ternyata kognitifnya itu meningkat pada saat berpuasa. Kecerdasannya, konsentrasinya meningkat. Kenapa begitu? Karena pada saat kita makan, kita nyemil, sebagian darah itu mengalir ke lambung dan saluran pencernaan. Ketika kita berpuasa, maka seluruh aliran darah diutamakan mengalir di tempat-tempat yang potensial dan penting. Ke otak dok ya. Salah satunya ke otak. Sehingga kognitif akan meningkat pada saat orang itu berpuasa dan justru tidak menurunkan konsentrasi. Ini mitos banget nih berarti dok ya. Mitos ya. Oke. Nah dok, ini mumpung masih bulan puasa dok ya. Tips bagi mereka yang ingin memanfaatkan bulan puasa untuk berdiet turun berat badan. Apa nih dok tipsnya? Tips adalah positive thinking bahwa tidak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang tidak bisa turun berat badannya. Itu tips yang pertama. Caranya adalah melakukan puasa secara cerdas dan nikmat. Caranya adalah mengatur pola tidur dan mengatur pola makan serta jumlah cairan yang cukup. Dengan menggabungkan hal tersebut ditambah olahraga, pasti berat badannya akan turun di akhir bulan puasa. Dan tentunya batasi gula dok ya pada saat buka puasa ya. Iya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dok. Sampai manfaat dan... Tidak terasa nih, sudah hampir 60 menit ya kami menemani Anda dan saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan untuk para pemirsa yang tidak sempat menyaksikan nih bisa dilihat resume kak.